menyimpan hasil foto di tiktok ya jadi apabila saat kalian sedang mengedit video di tiktok dan kalau itu ingin melihatnya hasil fotonya tersebut melalui galeri ya di sini akan saya kasih tahu untuk trik dan solusinya ya contoh seperti ini saya coba membuka akun tiktok saya unggah dulu kita langsung klik saja tengah dan di sini kita suruh pilih ya pilih langsung live melalui tombol merah atau kita unggah saja melalui galeri ya Jadi kali ini saya akan cari dulu di galeri klik unggah klik foto contohnya ini disini kan kalian biasanya mengedit-edit ya tapi kita kita ulangi dulu ya Senada yang salah kalian klik saja untuk foto ya terus kalan klik enggak pilih foto yang ingin kalian edit nah disini ya disini kan kita biasanya mengedit-edit foto ya di tiktok ya terus kita ingin melihat hasilnya melalui galeri ya untuk kita coba edit-edit dulu ya sahabatku ya saya akan klik untuk yang namanya filter saya akan pilih beberapa fitter ya contoh ini Hai terus disini banyak sekali ya untuk pilihannya ya misalkan jangan unscrap totalit put ya jadi banyak sekali untuk pilihannya setelah kita edit ya terus kalian bisa pilih untuk beberapa stiker dan memakai stiker yang apa bebas ya bisa kalian pilih misalkan stiker yang love dan bisa taruh disini terus kalian bisa edit lagi dengan tulisan love you klik selesai ya intinya kalau kita edit-edit seperti ini kita edit-edit seperti ini dan kita itu ingin hasil dari foto dari tiktok itu bisa kita simpan melalui galeri di HP kita ya sudah kalian edit ya terserah ya kalian mau edit apapun itu terserah ya bisa kalian otak atik sendiri untuk editnya terus kalian klik berikutnya nah sudah misalkan sudah kalian bisa klik saja fotonya telah seperti ini yang perlu kalian lakukan yaitu sangat mudah sekali untuk sahabatku untuk cara menyimpannya di galeri dengan cara screenshot screenshot sudah ya terus untuk hasilnya nanti bisa kita buka galeri kita potong ya supaya rapi ya untuk cara potongnya kalian buka saja screenshot gambar layar klik tombol pensil di sini kalian taruh ke bawah ini dan simpan otomatis untuk foto tersebut sudah masuk ke galeri kita bisa dilihat ya ini di galeri ya nah kalian lihat nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan terima kasih selamat menikmati